Pemain timnas U20 Indonesia, Donitri Pamungkas, memberikan kabar baik menjelan laga melawan Maladewa. Kabar baik tersebut yakni terkait persiapan tim. Duel antara timnas U20 Indonesia versus Maladewa dijadwalkan terlaksana di Stadion Madya, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Ini merupakan laga perdana kedua tim di Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2025. Donitri menjelaskan bahwa semua persiapan tim berlangsung lancar tanpa kendala. Pemain yang menjabat sebagai kapten tim itu kemudian menegaskan bahwa semua pemain siap memberikan yang terbaik di lapangan. Persiapan cukup baik dan semua pemain dalam kondisi baik. Insya Allah besok kita akan memberikan yang terbaik, Jekata Donitri. Lebih lanjut, Donitri mengabarkan bahwa program latihan timnas U20 Indonesia hanya fokus untuk memulihkan fisik sebelum melawan Maladewa. Seperti yang diketahui, timnas U20 Indonesia belum lama ini baru saja merampungkan program TC di Korea Selatan. Setelah kembali dari Korea, mungkin yang kita fokusin di minggu pertama itu dari segi fisik. Karena memang kita pertandingan besok istirahatnya cuma satu hari. Jadi mungkin itu yang difokusin, eh ucap Doni. Sementara itu, timnas U20 Indonesia masih harus akan menjalani dua laga setelah menghadapi Maladewa. Dua laga tersebut yakni melawan Timor Leste dan Yaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.